Halo kembali lagi di channel K33 Hari ini penghujung tahun 2023 Tapi belum tanggal 31 sih, masih tanggal 30 Kita ada di bawah flyover Antasari Di dekat bengkel Vespa ini, Vespa klasik Tapi bukan buat benerin Vespa Hari ini kita mau service mobil ini Mobil Camry favorit yang memang kita pakenya udah lama banget Tapi parts ini baru rusaknya sekarang gitu ya Dan sekarang kita ada di bengkel power steering Spesialis bilangnya Ini adalah Milala Auto Service Jadi kami lihat reviewnya di Google Bengkel ini lumayan bagus reviewnya Dari bengkel-bengkel power steering yang lain ya Jadi ini kita rekomendasinya by Google Search Kita nyari di Google Dapat bengkel ini, ya sudah kita datang ke sini Jadi kendalanya mobil ini kali ini adalah Pompa power steeringnya itu bocor Nanti kami tunjukin fotonya ya Yang posisi dia waktu bocor Ketahuannya itu pada saat kami melakukan sporing Jadi seperti biasa, rutin mobil selalu kita maintain ya Di antaranya sporing Sehingga kondisi mobil itu tetap dalam keadaan prima Kalau kita mau bawa jalan jarak jauh juga aman gitu ya Nah pada saat kita sporing, ketahuan lah bahwa power steeringnya ini rembes gitu Memang sudah ada tanda-tanda beberapa waktu yang lalu Oli power steering itu sering kurang gitu Cuma karena kita nggak pernah melihat dari bawah ya secara langsung Kalau pada saat nyuci diangkat juga kita nggak begitu merhatiin gitu Nah pas tadi di sporing baru ketahuan Oh iya bocor Hanya sudah sekarang kita datang ke bengkel power steering sini Untuk perbaiki pompanya Ya ini sekarang lagi proses pembongkaran Nanti kita akan lihat Biasanya sih banyak kerentetan ya Jadi kita indikasinya hanya satu Misalkan power steering Biasanya itu seal-sealnya ya Jadi ada repair kitnya biasanya kalau pompa itu Tapi biasanya rembet Merempet juga maksudnya Ke yang lainnya Bisa jadi selang-selangnya Atau Sil-sil yang lain juga lah Jadi nanti pada saat sudah turun semua baru kita lihat Nah sempari kita nunggu mekaniknya bongkar Kita garat setur dulu disini Jadi kalau kita mundur lagi kita lihat Judulnya disini Power steering specialist ya Ya kan Tapi Ada juga Rekondisi kaki-kaki Makanya disini Peralatannya lumayan lengkap Kalau teman-teman lihat disini ada mesin bubut Semuanya lengkap ya Bor, bubut Ada empat alat nih mereka Disini Yang mereka punya Walaupun Untuk area bengkelnya terbilang kecil Tapi peralatannya lumayan lengkap Ya Sehingga Mudah-mudahan sih hasilnya sesuai dengan yang Di rating di Google ya Nah ini garat setur dulu Dikit kecil nih bengkelnya tuh Dari depan situ Satu mobil aja Nah seperti itu Tapi ada empat alat bubut di dalam bengkelnya Ini kami juga belum bisa bilang Recommended Bengkelnya Tapi kalau dari Google search sih Recommended Makanya kami kesini Dan so far sih Mereka ngerti ya Apa yang mereka lakuin Nanti Ketika pompanya udah turun Semuanya Kita cek Apa saja yang bermasalah Baru kita kasih tau Apa saja yang diperbaiki Dan estimasi Biaya perbaikannya Nah ini udah turun Pompanya Jadi Sepertinya Perlu diganti Repair kitnya Mas ya Repair kitnya Perlu diganti Kemudian Di selang high pressurenya Juga tadi ada Rembesan dikit ya Jadi harus Dibenerin juga gitu Jadi Dua komponen itu sih Yang rusak Untuk kali ini Ya ini Pompanya lagi Dipongkar ya Jadi nanti Diganti semua Karet-karetnya Seal-sealnya Pake Repair kit yang baru Setelah itu Nanti akan dipasangkan Lagi kembali ke Mobil Jadi nanti Ikuti saja Sampai prosesnya Selesai Nah kalau Yang ini Selang high pressurenya Jadi Memang udah Umur Umur juga ya Sering pemakaian Pasti akan Rusak gitu Atau kalah Jadi Dia ada Ada rembesan Disitu Yang sebenarnya Bisa diakalin aja Ganti selangnya Kemudian dipress lagi Cuman kondisi hari ini Tutup semua Jadi ya kita Spendingnya Lebih besar lagi Jadi ini Nanti diganti Satu set Selang high pressurenya Yang baru gitu Terakhir Totalnya berapa ya Kayaknya Mahalan ini ya nih Daripada Jasanya Ya ini dia Selang high pressure Yang baru ya Jadi kita ganti Keseluruhannya Padahal tadinya Kalau Tokonya buka Eh Bengkel pres-presannya Buka bisa Diakalin aja Tapi ini kita ganti Barunya Habis ini Langsung Dipasangin Sama mekaniknya Ya ini Pompa Power steeringnya Sudah selesai Diperbaiki ya Dibersihin Kemudian Bagian dalamnya Sudah diganti Semua Repair kitnya Yang baru gitu Mudah-mudahan Ini udah gak bocor Lagi dan Awet Disini juga Pengerjaannya Garansi Setahun Jadi kalau ada apa-apa Kita tinggal Bawa lagi aja Kesini Oke kita Tunggu aja Untuk pemasangan Selanjutnya Ya itu tadi Servis Pompa Power steeringnya Dan Sekarang lagi Dipasangin Lagi kembali Ke mobil ya Untuk Selangnya Udah ganti Baru Ini yang Lamanya tadi Dan Karena disini Bergaransi Sampai 1 tahun Jadi Gak ada Khawatiran lah Kalau misalkan Ada apa-apa Kita tinggal Balik lagi Kesini Untuk Klaim Garansinya Nah Demikian Video yang Kami buat Kali ini Oh iya Untuk detailnya Untuk Servis Pompa Kemudian Termasuk Di dalamnya Itu Repair kit Kemudian Oli Dasah Bongkar Pasang Semuanya Itu Sekitar 1 juta Kemudian Untuk Selang High Pressure Sendiri Itu 3 juta 500 Jadi Harga Selang High Pressure Ini Astronomical Harganya Apalagi Di Libur Libur Kayak Sekarang Dimana Gak Bisa Diakalin Jadi Mau gak Mau Kita Harus Beli Sehingga Harganya 3,5 Kali Lipat Dari Harga Perbaikan Pompanya Saja Karena memang Pompanya Hanya Di Servis Bagian Dalamnya Itu pun Udah Termasuk Jasa Dan Ongkos Harga Olinya Jadi Itu Semua Jadi Totalnya 4.500 Yang Mahal Itu Barang Demikian Video Yang Kami Buat Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Jangan Lupa Berisik Ya Jangan Lupa Untuk Kasih Komentar Kemudian Like Subscribe Dan Sebarkan Link Video Ini Ke Semua Sosial Media Teman Teman Keseluruh Dunia Jangan Lupa Juga Untuk Follow Instagram Kami Di At K33 Underscore ID Terima Kasih Sudah Menonton